Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Wainas Oke di video kali ini Inas akan membuat video tutorial masih dari Pokemon universe ya kali ini episode 4 episode empatnya langsung dua Pokemon ya karena dia sama cuman beda dikit aja yaitu Magnemite sama magneton Oke kalau begitu selamat menyaksikan videonya Oke Oke seperti biasa dibuka dulu software blendernya Nah kita hapus slide-nya kali ini kita pakai dasarnya itu spear ya Inas bilang magneton sama Magnemite magneton sama Magnemite ini di Hayden N untuk aktifkan shortcut start shortcut n untuk menutup nah disini ini untuk buat magnetnya langsung aja ajarin ya ini S skala Z pada keyboard untuk edit 30 loop cutnya klik sembarang tab Nah jangan dipindah sip a pada keyboard empty plain access klik box nya cube nya klik modifier properties at modifier simple default baru pilih Ben setelah itu ini tanda Hai kayak apa ya sedotan ini klik Hai pilih mt-nya udah bengkok kayak gini di angel di formnya nah ini taruh angka 180 enter nah kita udah selesai buat buat magnetnya kalau udah selesai kita apply nah tab pada keyboard Hai face yang ini sama yang ini Hai ini sumbu ye ya sumbu ye e ye kok tahu Bang sumbu ye lihat di ini Hai nih nih yang ini segera kita gerakin ini ya itu kan udah ke arah ye sana nah tep top nah udah jadi untuk satu magnet kalau mau lihat Pokemon nya lihat di Google namanya magneton sama mak nimai Hai kayak mana bentuknya Hai otos mode klik kanan search mode nah sekarang kita warnin dulu ya Hai oke Hai ini tab kontrol R lepas kontrol L klik kiri dulu lepas ini kita ganti hai 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 oke Hai nah tab lagi hai 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 ini dia ke arah right berarti karena dia ke arah sumbu 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 ye jadi seperti nas bilang di di diperhati-perhatikan ya arah sumbunya ini ya ini kita di ye berarti kiri-kanan kita ini hai 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 nah tapi tetap ya X X sama Hai sumbu X itu kiri sama kanan itu tetap tapi ini kita berada di posisi right berarti right itu sekarang ye nah Hai jadi nggak ada perubahan sebenarnya nah ini masukkan ini satu dulu ya Kak bukan dua-dua lain warnanya nih Hai ini beskalatnya kita ganti dulu metalik rognas masukkan dulu warnanya ya kalian biasa gitu jangan diapa dulu kalau yang udah-udah pastilah gitu nah Hai metalik rognas saya turunin udah baru kita tab blok satu ini warna ini blok kedua ini warna ini Z material preview nah udah jadi sekarang kita geser Ayo kita membuat badannya badannya itu ini dihapus ya X delete nah badannya top dulu top-nya 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 ini kita rotasi dulu Hai nanti ya oke dah Hai sip apa keyboard mesh up sphere set smooth klik kiri di objek data properties normalnya auto atau smooth baru right klik Hai R90 Hai tab nah disini kita mau buat matanya dia kan matanya satu ya matanya satu C di bagian depannya C ini di C ya udah C baru tahan klik kiri nah kita blok yang mau di di edit nah sampai tengah ada klik klik kiri baru E pada keyboard S pada keyboard E pada keyboard masukkan dikit nah segitu aja dah phone lagi lepas klik kiri C lagi ini yang bagian ini tahan shift kiri pada keyboard baru masukkan warnanya warna baru klik kiri pada keyboard oke oke ini udah aside nah itu dia yang ininya kita ganti ke material ini A oke yang ini salin tadi ya nih di C lagi yang bagian ini di C C C C C C dah ini tambah satu warna berarti ada tiga di sini nah kayak gini nah kayak gini nah kan udah jadikan nah udah jadi baru kita buat bautnya bautnya itu ini kegedeannya S dia di sini ya top ini di bagian-bagian sini nah gini dah sebelah oke yang sebelah dia 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 ini nah oke nah setelah itu Ines bilang bautnya bautnya itu Ines pakai silinder shift A pada keyboard mesh mesh silinder masukkan berwarna nya nah klik kanan set smooth auto smooth nah tab ini Ines ctrl R Ines pakai 9 enter baru Z pada keyboard wireframe face oke ini dia di blok sama seperti ini Leza Maria Mase bilang titiknya nih ya helang-kelang ya keang-kelang Tansive monitor hesss rezeki urgently seksi S lagi Naikkan bagian atas Yang bagian bawah Blok dulu Turunin Di tengah-tengah Ini lagi tadi Turunin Bentar ya Ini kita geser aja dulu Karena terlalu harang Bentar ya Terhalang sama ini Kita geser Oke X S S Y Ini dia ada Yang bagian atas Klik Tab Pindah face yang di atas aja Yang di atas aja I pada keyboard I Nah itu Kalau kita gak bisa Kalau gak biasa Ngeliat seperti ini Ajarkan Ulang lagi ya I Nah gini Itu kan udah nampak perkiraannya sebenarnya Cuman kalau susah Gini kan aja Ke atas Scroll mouse itu Ditahan Adepkan ke atas Nah gini Agar nampak A itu I E Z E sikit Z sikit Baru S Baru E Z Baru I lagi E Z Z S S Sikit aja Nah Itu Itu Bautnya Baru dia Kita pakai dulu Kita tambah box Shift A pada keyboard Mesh Cube Ini kita ganti dulu Warnanya S Z S Z lagi S Y S X Baru Shift D X Rotasi Oke Ini masukkan Nah Shift Unshift Baru Ctrl J Untuk join Ini kecilkan Di atas Rotasi Rotasi Tidur Tanduk Kutip atas Stop Nah Masukkan ke sini Kutubnya ini ya Ini Tanda kutubnya Tapi cuman tanda Tanda positif aja Dia Nah Baru Shift Tahan Ctrl J Untuk join Nah Baru kita Kecilkan Yang ini Dia agak besar Di bagian atasnya Ini Di kepalanya Nah Lagi Sudah Pas Rasa kita Kita copy Untuk dua di bawah Shift D X Oke Disini R Font Dia di bagian sini Dia agak kecil yang disini Nah S Tanduk kutip atas Bottom Oke Nah Ini dia Kurang kecil Misalnya Nah Kecilkan lagi Ini Shift D X Bottom Rotasi Oke Left Font Font Jadi Letaknya disini Kita masuk dikit Ini Sudah Sudah Jadi Si Magnimate nya Ini Kita letak Masukkan Lagi Nah Ini Untuk Magneton Kan Sama Aja Magneton Kita Copy Aja Blok Semua Shift D X Ini Magneton Dia Cuman Ini Geser Jangan Kena Ini Magnet Nya Di R Rotasikan Dia Ngedep ke atas Nih Rotasi Kan Dua lagi Di bawah Shift A D Shift D Shift D Untuk Copy Ini Ngarah Magnet Nya Ke 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 Yang Bagian Atas Ini Nggak Ada Kita X Delete Ini Kita Bottom Dia Di Adopt Sini Tuh Font Top Tanda Kutip Atas Lepaskan Nah Ini Agak Dikecilkan Dan Masuk Ke Bagian Itu Nah Sudah Ditempel Tab Begini Magneton Nah Satu lagi Shift D X Bottom Bottom Nah Ini Font Tuh Ini Dia Gini Ya Tere Ada Kesini Font Nah Ini S Untuk Skala Oke Ini Agak Oke Nah Magnimate Sama Magneton Udah Jadi Dua Langsung Ya Karena Dia Sama Kita Block Kita Atur Dulu Shift A Mesh Kegedean Kita Kecilkan S Oke Ini Juga Udah 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 Diskala Udah Dipaskan Tambah Cahaya Nah Ini Inus 500 Oke Font Air Tembakan Kesini Satu Lagi Tembakan Kesini Oke Left Nah Font Oke Oke N pada keyboard View Lock Camera TN Lagi Untuk Menutup Tanda Kutip Satu View Camera Minus Ganti Dulu Warnanya S Pada keyboard Untuk Membesarkan Tab Untuk Edit Ganti Edge Garis E Z Garisnya Lagi Taman 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 nah ini udah jadi sekarang biasa kita render dia Z solid supaya ringan nanti untuk proses rendernya bagian ini kita klik dulu ambient ecolution belum screen space reflection klik tanda panah reflection ini kita ganti if jadi cycle disini kita denoising datanya kita check place baru kita render nah kita render ya Hai makni might sama magnetonnya kenapa langsung dua bang karena beda tipis aja Hai Daktrio pun sama digelit itu warna sama ya kemarin lu penasakannya jadi bisa ditambahkan jadi enggak ada lagi episode Daktrio gitu jadi digelitnya itu dikopi hai oke kita tunggu hai prosesnya hai 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 jadi tinggal satu episode lagi episode 5 untuk gelombang pertama Pokemon ya modeling 3d Pokemon siapa itu masuk dulu yang lain baru masuk lagi Pokemon gelombang yang kedua hai 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 seperti biasa Ines percepat video rendernya oke oke prosesnya hai 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 tinggal satu episode lagi ya untuk gelombang pertama Hai modeling 3d Pokemon hai 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 kalau yang bisa hafal karakternya di luar kepala nggak usah nengok Google pun nggak apa-apa kalau yang mau pakai remake reference image reference pun nggak apa-apa mau yang dimodifikasi pun enggak apa-apa nggak ada masalah sebenarnya karena kan kita sendiri yang desain ke 3d-nya ketodinya pun kalau beda pun enggak apa-apa itu enggak ada larangan ya karena larangan hai 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 sebentar lagi siap sebentar lagi siap hai 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 beginilah hasilnya kalau misalnya kan Pokemon itu kan 2d yang biasanya kita lihatkan ke 3d gitu jadi lebih seru aja di desain ke 3d-nya kan bisa nampak Hai satu sisi dua dimensi aja Hai sekarang kita bisa buat ke 3d-nya Hai nah hai 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 kelemparan kerjanya Hai selesikan dulu eksekusinya Hai ting-tring nah kita pindah nih ke kompas siting usenya di checklist klik sembarang sifat pada keyboard dan udah keluar di tengah kita taruh Alpaca normal Hai Oke Alpaca normal dip ke albedo Hai baru sinnya image editor Rindle result kita tunggu proses terus Hai untuk menghilangkan noise-nya hai 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 nah dah baru kita kita save nah oke itu saja untuk video kali ini kita ke sesi berikutnya Oke itu dia video tutorial tutorial untuk dari Pokemon Universe ya Pokemon Universe di episode 4 ini magnet magnet sama magneton tinggal satu episode lagi di video selanjutnya kalau ada kesalahan dalam penyampaian video tadi Ines minta maaf kalau ada yang kurang mohon ditambah sampai ketemu di video-video video ini selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh